Hai guys, saya akan membuat nila acar kuning Langsung aja ya guys, kita mulai Ini nilainya, saya gunakan 2 ekor yang ukuran gemen sedang Kita season dengan garam Kita marinate Dan lada putih Dan ini pakai jeruk lemon Jeruk lemonnya harus dikiniin dulu, supaya nanti airnya keluar Gampang keluar Saya potong Sedikit aja ya guys Ini supaya gunanya, supaya ikannya nggak mau amis Sekarang untuk bumbu kuning ya Kita gunakan bau merah Bawang merah, hampir segenggam Kurang lebih 8 atau 9 butir Bawang putihnya, garlicnya kira-kira 3 siung Ini kemirinya sudah disangrai ya Ini saya gunakan pak butir Disangrai artinya dibakar tanpa minyak Ini saya masukin Dan ini Supaya kuningnya kelihatan banget Jadi saya gunakan 2 jari kunyit Dan ini jainnya kira-kira 1 jempol Kita beri liquid Kita haluskan Sambil menunggu miak orangnya panas Jadi ini saya mau iris-iris 2 cabai keriting Kalian boleh bisa menggunakan cabai raru juga boleh ya Ini saya potong menyerong seperti ini Sekarang ikannya mau saya deep fry Ini tadi timurnya sudah saya iris-iris Seperti ini Sekarang saya mau iris-iris memanjang botolnya Botolnya Seperti ini Botolnya saya iris seperti ini Botolnya mau saya taruh lagi Saya rentang lagi jahir Supaya tidak berubah warna botolnya Sekarang saya nilainya Saya balik ya Ini saya balik Sekarang saya mau potong-potong Yang doang-dolangnya Ini potongnya agak besar-besar ya Seperti ini aja Ini sudah bisa diangkat Sekarang saya tumis bumbunya Saya tambahkan lemongrass Satu buah lemongrass Yang sudah digeprek Ini saya masukkan cabai merah yang sudah digiris-iris Aduk Saya masukkan wortelnya Kenapa saya masukkan wortelnya di luar Karena wortelnya agak lama matangnya Sedangkan timun itu cepat matang Saya masukkan wortelnya Masukkan lipidnya Saya masukkan daun bawang yang sudah digiris-iris Sekarang kita season ya Lada putih dan satu sendok teh garam Garam Dan satu sendok makan gula pasir Kalau acar kuning itu kan biasanya itu ada asinnya Manisnya dan asamnya Sekarang asamnya saya gunakan dengan jok lemon Saya masukkan ikan nilai yang sudah digoreng tadi Ke kuah kuningnya Akhir saya masukkan timunnya Ini bumbunya sudah menyerap ke ikannya Sekarang kita plating ya Ini kita angkat Kita plating ya guys Sekarang kita plating ya 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 Sekarang kita plating ya